assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bareng cakra di tutorial makelar etian oke selamat pagi aja untuk anda tentunya terima kasih sudah jadi penonton tetap ya juga subscriber mania dari channel tutorial makelar etian guys oke semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun guys amin ya oke kita kembali ke permasalahan tv kita akan mengerjakan satu tv ya Samsung Smart ya serinya UA43K 5500 dengan permasalahan layar bergoyang guys ya atau layar berbayang ya oke gimana penampakan penyakit awalnya dan gimana tutorial cara pengerjaannya tetap disini aja masih bareng cakra di tutorial makelar etian ojolali ngopi oke balik lagi di tutorial makelar etian kita akan nyalakan dulu tv yang akan kita kerjakan gimana permasalahan gimana permasalahannya guys oke kita on kan tv oke tv sudah on nah permasalahannya begini guys ya gambarnya bergoyang-goyang guys ya nanti lama-lama ini jadi slow motion ya jadi ini kedip-kedip ya kedip-kedip oke selanjutnya langsung kita bongkar guys gimana cara pengecekan awal untuk jenis penyakit seperti ini jangan kemana-mana tetap disini aja bareng cakra di tutorial makelar etian oke guys kita lanjut di tutorial makelar etian ya untuk step-step pembongkaran sudah ada di video kami yang sebelumnya ya yang lalu-lalu guys ya sama saja ya untuk cara-cara step pembongkaran hati-hati untuk jenis tv yang tanpa skrup ya anda bisa menonton tutorialnya di video yang ini guys oke oke itu cara-cara mudah dalam pembongkaran tv tanpa skrup ya karena tv yang model sekarang ini rata-rata tanpa skrup semua guys ya jadi sistem klep-klepannya oke ini penampakan dari isi 43 K5500 ya Samsung Smart ya jenis power supply nya ini guys ya ini jenis mainboard nya ya terus dia menggunakan panel AUO guys ya tuh udah tertutup sama plat ya ini tv nya sangat tipis sekali ya jadi untuk anda hati-hati untuk pemula cara bongkarnya hati-hati ya karena kesalahan sedikit bisa mengakibatkan tv yang anda kerjakan retak atau pecah ya oke guys ya untuk spare part ini sama persis sama 43 M5500 ya jadi bisa saling menggantikan jenisnya 43 K5500 bisa saling menggantikan di 43 M5500 ya oke permasalahan ini ada di layar ya jadi mainboard jangan pernah dibongkar-bongkar atau di kerjakan guys ya karena bukan di dari mainboard yang bermasalah tapi dari layar yang bermasalah ya oke kita akan bongkar dulu untuk penutup casingnya ini terus untuk speakernya kita awaskan dulu jadi untuk memudahkan cara ukur-mengukur dan step-step cara penanganan penyakit yang seperti tadi guys ya tetap lagi dan ayah kita mau beli kita akan mendengar kaya kita akan mencari selamat menikmati oke setelah kita lepas tadi ya guys ya untuk speaker sama dudukan plat ya untuk penjaga kaki ya yang menutupi tikon ini jenis tikonnya guys dia menggunakan double flexible guys ya oke step step nya begini guys ya tapi sebelumnya kita ukur mengukur dulu untuk mengetahui tegangan mana yang bermasalah ya kita siapkan probe nya kita lanjut ukur mengukur nanti jalur sebelah mana yang bermasalah ada step step nya jadi biar pengerjaan unit nya benar tentunya cepat dalam penanganan penyakit jenis ini guys oke langsung kita lanjut guys ya di tahap pengukuran ya tapi sebelum kita lanjut ke pengukuran ojolali ngopi seh guys ya diseruput seh kopi ne habis itu langsung kita kerjakan guys gara-gara kopi otak jadi jalan tentunya semangat bangkit lagi guys oke 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 kita sediain dulu probe nya oke jangan lupa probe negatifnya dipasang guys ya kadang-kadang lupa kita memasang probe negatif atau kendor ukurannya jadi tidak ada ya oke kita nyalakan unit nya coba kita ukur mengukur dulu guys ya disini ada tegangan PCC input awalnya ya nah ini 12V ya untuk PCC dari T-Con ya oke dia melewati fuse ini fuse nya oke normal untuk tegangan 12V kita cek untuk tegangan AVDD jadi tegangan input ya untuk menghasilkan tegangan VGH dan VGL ya ini 16V kemudian kita cek tegangan VGH disini sekitar 30V untuk VGH atau VON ya kemudian untuk VOP atau VGL oke oke di sebelah soket ya disini ada minus 9V ya untuk jadi disini kemudian kita cek tegangan VCOM ya tegangan VCOM ini tegangan diantara tegangan VGH dan VGL ya tegangan minus dan plus ya guys ya oke 6V normal ya terus disini ada IC level shifter ya oke biasanya ada tegangan untuk tegangan VGA atau VGL itu out dari IC level shifter dia mengalami goyang ya akibat dari layar bermasalah guys ya oke oke disini ada resistor ya nilainya 10 ohm ya 10 R0 ya oke perhatikan untuk jenis ini disini ada resistor 10 ohm akan kita ukur satu persatu dari ujung sini ini out dari level shifter oke tegangannya normal untuk resistor pertama resistor keduanya minus ya untuk tegangan VGL ya terus disini untuk resistor ketiga kita cek nah untuk tegangannya main guys ya antara minus dan plus ya jadi VGL dan VGH ya tuh tegangan tegangannya main kemudian di resistor yang keempat kita cek nah sama juga guys ya tegangannya main minus 9 terus plus 30 ya oke kita akan coba lepas satu fleksibel guys ya kita untuk memastikan apakah jalur kanan atau kiri yang bermasalah guys sebelum kita lanjutkan guys ya untuk jenis penyakit ini ada beberapa trik ya ada dengan cara seperti yang tutorial kemarin 43J dengan menggunakan solasi ada juga melakukan penjamperan ya pelepasan jalur yang bermasalah terus dilanjutkan dengan penjamperan ya ada juga dengan cara mengkat layar ya atau mengkat jalur yang bermasalah ya sebelum kita lanjut kita cek dulu jalur sebelah kiri atau sebelah kanan yang bermasalah kita cabut dulu kita matikan tv nya terus kita lepas satu fleksibel ya ini oke kita lepas satu fleksibel terus kita nyalakan kembali unit nya ya oke sudah nyala nyala unit nya setelah kita lepas kita lihat apakah memang berbayang atau normal ya nah ini guys ya tampakannya guys oke tv nya jadi slow motion ya guys tuh nah jadi gambarnya stop stop ya atau dengan kata lain masih berbayang dan tentunya slow motion ya tuh guys ya berarti berarti untuk jalur yang sebelah kiri ini bermasalah guys untuk jalur yang sebelah sini bermasalah jadi kita akan mengerjakan jalur sebelah sini ya oke untuk trik ini kita akan menggunakan trik penjumperan guys ya jadi nanti ada jalur yang sudah kita ukur yang bermasalah kita akan melepas kedua R ini terus kita jumper ke tegangan VGH agar didapatkan tegangan VGH dan tidak bergoyang lagi dia goyang periodik diakibatkan dari jalur layar yang bermasalah ya oke kita akan lepas dulu kedua resistor itu kita lakukan penjumperan ya mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bisa cakra bagikan disini sebagai referensi aja perbaikan unit anda yang bermasalah seperti ini ya tapi tidak semua penyakit sama seperti ini penanganannya sama guys ya jadi harus kita pahami dulu gimana penyakit layar dan gimana cara penanganannya berbeda dengan tikon-tikon yang lain guys ya oke selepas ini kita bongkar dan gimana hasilnya disini aja di tutorial maklar etian selamat selamat menikmati 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 Bisa teratasi Untuk penyakit ini guys ya Oke kita matikan dulu TV nya Terus kita siapkan Jumperan ya Oke Kita menjumper di daerah sini guys Jangan menjumper yang Out dari Ini ya Jangan menjumper Out dari IC guys ya Kita menjumper dari Bekas resistor yang kita lepas ya Out nya ya Jangan input nya ya Jadi kita akan menjumper disini guys Oke disini yang di bawah Ini kita jumper ya Saya sediakan jumperan ini pendek aja Berikutnya kita akan menjumper Disini guys ya Ini kita siapkan jumperan disini Untuk Jalur yang kedua Jadi dua resistor ini Ini untuk tegangan VGL ya Terus yang kita lepas ini Untuk tegangan VGH Atau VON guys Oke langsung kita jumper Ke tegangan VGA guys ya Disini Test point nya untuk VGA Oke Karena jalur VGA yang bermasalah ya Oke disini kita jumper guys Nah ini satu jumperan disini guys ya Dan kedua jumperan Kita pasang juga Kesamaan Ya Oke Ini dua jumperan sudah kita pasang guys ya Untuk Jalur VGH Nah disini guys ya Ini sudah kita pasang Untuk ini Untuk jalur VGA VGH ya Jadi kita akan Nyalakan TV Selepas kita jumper Untuk jalur VGH Yang bermasalah ya Oke Kita nyalakan TV Awaskan dulu Untuk drop nya Dan gimana hasilnya Oke Kita nyalakan TV Smart sudah on ya Tapi kayaknya Gambar smart nya tadi kasar guys ya Nah Sudah guys ya Tapi dia masih Meninggalkan Garis-garis guys ya Tuh Masih meninggalkan Garis-garis Tapi sudah tidak berbayang guys ya Nah itu guys ya Masih meninggalkan Garis-garis Tapi untuk Layarnya sudah Tidak berbayang ya Hanya saja Meninggalkan garis ya guys ya Oke Itu untuk Tegangan 30V VGH Yang kita jumper ya Nah jadi Untuk menyiasati Garis itu guys ya Anda bisa Memodifikasi Dengan menurunkan Tegangan VGH ya Jadi Bila ada garis Anda bisa Menurunkan tegangan Dengan menggunakan Step down Ya Tapi yang Kali ini Cakra Kasih tutorialnya Kita langsung Mengambilkan Tegangan Plus ya Untuk yang lain Kita akan Mengambilkan Tegangan Untuk Tegangan PCC input 12V dari T-Con ya Yang penting Untuk penjumperan Karena Jalur plus yang Bermasalah Kita akan Menjumper Ke 12V Untuk Pengganti Tegangan VGH ya Oke kita akan Jumper ke Tegangan 12V Dan Gimana Hasilnya Karena Untuk 30V Dia masih Meninggalkan Garis Jadi Anda bisa Memodifikasi Dengan Menurunkan Tegangan Atau Juga Langsung Mengambil Ketegangan 12V Oke Kita Matikan Dulu TV nya Kembali Terus Kita Pindah Jumper Ke Jalur 12V Dan Gimana Hasilnya Guys Oke Kita akan Melepas Jumperan Yang Ada Ditegangan 30V Ini Untuk VGH Karena Tadi Masih Meninggalkan Garis Garis Halus Oke Kita Langsung Jumper Kedua Jumperan Ini Ketegangan 12V Kita Langsung Turunkan Jauh Aja Guys Seandainya Anda Mau Mempunyai Stepdown Anda Bisa Menurunkan Secara Bertahap Sampai Garis Itu Menghilang Oke Oke Nah Ini Guys Ini Jalur Yang Tadi Kita Lepas Kita Tadi Menjumper Di Jalur VGH Ke 30V Tapi Masih Meninggalkan Garis Terus Kita Langsung Jumper Ke Jalur 12V Dan Gimana Hasilnya Mudah Mudah Untuk Jenis Ini Bisa Ditangani Jadi Tidak Semua Ini Hanya Referensi Jadi Tidak Semua Penyakit Sama Penanganannya Sama Ada Beberapa Cara Yang Dianjurkan Agar Layar Bisa Teratasi Dan Tentunya Tidak Meninggalkan Garis Oke Kita Nyalakan TV Dan Gimana Kita Lihat Hasilnya Oke Smartnya Halus Tampilan Sudah Halus Nah Ya Alhamdulillah Guys Untuk Menu Atau Untuk Display Sudah Tidak Bergaris Garis Lagi Tuh Guys Oke Dan Tentunya Tidak Meninggalkan Garis Biasanya Ada Meninggalkan Garis Di bawah Atau Di atas Layar Oke Ini Tampilannya Halus Setelah Kita Jumper Tegangan Yang Tadi Bermasalah Ke 12 Pol Oke Gitu Aja Solusi Sedikit Untuk Anda Sebagai Referensi Perbaikan TV Anda Di rumah Untuk Jenis 43 K 5500 Yang Mengalami Layar Berbayang Atau Double Disertai Dengan Slow Motion Oke Penyakit Sama Belum Tentu Penanganannya Sama Jadi Mohon Diperhatikan Untuk Pemula Atau Untuk Rekan Rekan Semua Yang Mempunyai Penyakit Sama Seperti Ini Penanganannya Bisa Berbeda Ini Untuk Referensi Anda Saja Oke Jika Ilmu Ini Bermanfaat Silahkan Bantu Support Channel Kami Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Untuk Anda Yang Sudah Subscribe Dan Sudah Menjadi Penonton Setia Dari Tutorial Maklar Sampai Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dengan Permasalahan TV Lain Ya Oke Disini Cakra Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apaan Apaan Ang Feri Ay Ang Feri Ay Ibu 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 Ano Matanya Bagi ini Ibu Anak Sao Sari Lagi Sari Sari Sari